Perwakilan dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Kau Faten Madiun mendatangi salah satu penderita orang dengan HIV AIDS atau ODA di lingkungan pondok sosial atau Lipo SOS selasa siang. Di Kabupaten Madiun, tim KPAD pada awal tahun 2022 periode bulan Januari-Februari menemukan 10 kasus orang dengan HIV AIDS atau ODA. Mirisnya, dua penderita diantaranya dari hubungan seks yang dilakukan lelaki suka lelaki atau gay. Dari ke-10 kasus yang ditemukan oleh tim KPAD, mayoritas mereka dari anak-anak usia produktif. Pengelola program dan keuangan harian KPAD Kau Faten Madiun, Leni Dwi Ambarsari mengatakan, rata-rata kalangan anak usia produktif tersebut yang terindikasi berhubungan seks sama lelaki berkomunikasi jaringan di sosial media. Di bulan Januari-Februari ini kita sudah menemukan untuk melakukan pendampingan sepuluh kasus. Di usia produktif. Tapi untuk tren saat ini lebih banyak ke anak-anak. Ke anak-anak dalam artian usia 20-25 seperti itu. Dari kelompok LSL seperti itu. Kemarin kita lakukan beberapa kemeriksaan VCD, itu banyak yang mengarah seperti itu. Dari pergaulan sih. Jadi ada yang kami tanya, ternyata pasangannya bekerja di Beberso. Seperti itu. Jadi memang dari pergaulan, dari sosial media, yang mungkin mereka bebas, akhirnya mereka berteman dengan siapa saja. Jadi untuk kelompok LSL itu memang ada grup khusus di Facebook seperti itu. Jadi mereka itu anunya di situ. Circle-nya itu di situ. Sementara itu, tahun 2021 lalu, tim KPAD Kabupaten Madun melakukan pendampingan terhadap 70 pasien ODA. Sementara periode tahun 2002 hingga 2022 ini, KPAD telah berhasil menemukan 973 kasus yang kemudian dilakukan pendampingan, sedangkan kasus gay total sudah ada 24 pasien. Sebanyak 325 pasien HIV-AIDS tercatat meninggal dunia. Tova Pradhana, JTV Madiun